Bupati Indra Giri Hilir H.M. Wardan melepas secara resmi 399 atlet dan ofisial kontingen olahraga Kabupaten Indra Giri Hilir yang akan bertarung di ajang Por Prof Riau ke-9 di Kabupaten Kampar, bertempat di lapangan Gajah Mada Tembilahan. Secara keseluruhan, atlet yang dikirim berasal dari 19 cabang olahraga. Para atlet ditargetkan meraih 35 medali emas serta memperbaiki posisi peringkat maksimal 3 besar se-provinsi Riau. H.M. Wardan mengatakan dari 19 cabang olahraga yang diikuti diharapkan para atlet dapat berjuang maksimal dan dapat meraih prestasi dan mendulang medali yang telah ditargetkan. 309 atlet kita yang ikut pada perfor dan persembahan ini. Untuk itu saya yang mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Bapak Indra Gilir semoga pentingan kita ini mulai dari acara melepas perangkatan ini semuanya dapat diikuti dengan baik dan mendapatkan prestasi pulang ke milang membawa minimal 35 medali. Ketua Goni Kabupaten Indra Giri Hilir, Samsuri Zalawi mengatakan 19 cabang olahraga yang diikuti kontingan Kabupaten Inhil diharapkan dapat meraih medali emas terutama pada beberapa cabang olahraga unggulan. Kita sangat berharap bahwa para atlet kita dapat berjuang semaksimal mungkin karena dengan memaksimalkan segala potensi yang ada apapun hasilnya kita akan tentu puas. Dan target kita tahun ini tentu akan lebih baik dari tahun sebelumnya mudah-mudahan kita berada pada posisi ketiga paling tidak tidak posisi kelima Dalam kesempatan tersebut, Bupati beserta jajaran Goni meminta dukungan serta doa seluruh masyarakat agar kontingan Inhil dapat meraih prestasi terbaik pada ajang Porprov Riau ke-9 di Kabupaten Kampar. Popi Andriko melaporkan. Terima kasih telah menonton!